Amanat Marga, H.U. Hualing, Jilip 26. Kembali Lam Kiong Penglenggong. Terdengar Hang Men Tian menghela nafas dan berkata pula, apakah pernah kau bayangkan bila mana kawanan kakek yang aneh ini pulang ke daratan sana, lalu huru hara apa yang akan timbul di dunia persilatan? Seketika Lam Kiong Penglenggong, sungguh ia tidak berani membayangkannya. Aku tahu pikiranmu, kata Hang Men Tian pula sambil berbangkit. Tongkat besinya sudah hilang, sekarang ia gunakan sebatang tongkat pendek. Marilah kita pergi minum arak dulu dan menonton permainan menarik. Segera mereka keluar dari hutan itu. Setiba di depan hutan, Lam Kiong Penglenggong berdiri di bawah keteduhan pohon dengan perasaan tidak tenteram. Tidak lama kemudian mendadak suara tambur bergema keras. Lima orang kakek berbaju belacu tampak muncul, di belakang mereka mengikut lima pelayan manusia binatang itu dengan menggotong sebuah depan batu. Di atas depan duduk bersila cusin tocu yang berkening lebar dan bersinar mata, tajam itu. Waktu itu tepat lohor. Air muka cusin tocu yang pucat itu kelihatan seperti tembus cahaya. Dia seperti takut kepada cahaya matahari, maka menyuruh kawanan pelayan menaruh depannya di bawah pohon yang rindang. Baru saja di pan batu ditaruh, serem tak meledak suara tertawa orang. Biasanya di pulau ini sangat jarang ada orang tertawa, apalagi tertawa keras bebas begini. Cusin tocu menyapu pandang sekejap, lalu membentak ke arah suara tertawa itu, Siu Yan, kau tertawa apa? Hang Men Tian melompat maju dan berseru, Hang adalah si keluarga ku turun-temurun. Men Tian adalah nama pemberian ayah bundaku. Seorang lelaki sejati berjalan takkan ganti nama, duduk tidak perlu tukar si. Namaku ialah Hang Men Tian, siapa yang bernama Siu Yan? Kiranya Siu Yan adalah nama Hang Men Tian pemberian cusin tocu, serupa halnya Lam Kiong Peng juga diberinya bernama Cicui. Kawanan kakek yang lain sudah sangat lama tidak mendengar ucapan orang segagah berani ini. Meski hati mereka sudah beku, tidak urung agak tergugah juga perasaan mereka sehingga memperlihatkan sikap terangsang. Setitik lelatu api yang jatuh ke sekam bisa juga menimbulkan barah. Air muka cusin tocu yang kelam tetap tidak berubah. Baiklah, apa yang kau tertawakan, Hang Men Tian katanya perlahan. Aku tertawa geli, sebab kebanyakan orang yang berada di pulau ini rata-rata adalah tokoh yang pernah mengguncangkan dunia persilatan, tapi sekarang semuanya telah berubah serupa mayat hidup dan harus tunduk kepada perintah seorang gila, seorang makhluk cacat. Jika kejadian ini diceritakan tentu tiada seorang pun mau percaya, bukankah haneh dan rennggelikan? Sorot metu cusin tocu yang tajam menatap wajah Hang Men Tian. Mukanya tambah pucat, tapi tidak segera menanggapi. Dengan membusung dada Hang Men Tian berteriak pula, kedatangan kami ke sini sebenarnya disebabkan sudah bosan kepada kehidupan dunia ramai dan ingin hidup tenang, tapi bukan datang untuk diperlakukan sadis olehmu dan hidup serupa hewan. Ingin ku tanya padamu, berdasarkan apa engkau memerintah para tokoh terkemuka dunia persilatan ini? Kawanan kakek yang lain tetap tidak bersuara, namun sikap mereka jelas tambah terangsang, begitu pula Lam Kiong Peng, hampir saja ia bersorak memuji. Gemerdep sinar metu cusin tocu. Bagus, kau berani bicara dan tertawa, tentunya kau yakin akan mampu menghadapiku. Nah, siapa pula yang sehaluan denganmu, boleh silakan tampil sekalian, katanya perlahan, kata demi kata. Lam Kiong Peng berdiri di bawah pohon di samping belakang cusin tocu sehingga tidak dapat melihat sinar matanya, hanya dari suaranya memang menimbulkan semacam daya pengaruh yang sukar dibantah. Dilihatnya kawanan kakek yang berdiri di depan sana sama berubah pucat, tidak ada yang berani tampil ke muka, sebaliknya malah kelihatan menyurut mundur dengan takut. Hektometer, jadi cumaka sendiri saja yang akan melawanku jengek cusin tocu. Air muka Hang Men Tian juga berubah. Mendadak ia membalik tubuh dan berseru, Hektometer, kalian takut apa? Memangnya kalian sudah lupa pada persetujuan yang telah kita rundingkan selama ini? Kawanan kakek itu berdiri dam saja dengan menunduk. Air muka Hang Men Tian menjadi pucat juga. Perlahan ia berpaling kembali menghadapi cusin tocu dengan tangan agak gemetar. Hektometer, jadi cumaka sendiri yang berniat berebut kedudukan tocu denganku? Kukira gampang urusannya. Mendadak ia memberi tanda. Serentak kelima kakek berbaju belacu warna kuning lompat maju dan mengetung di sekeliling Hang Men Tian. Bila manaku suruh mereka menawan dirimu, mati pun tentu kau penasaran, kata cusin tocu. Selama ini engkau menjadi salah seorang anggota pengurus di sini, ilmu silatmu tentu selalu terlatih baik. Nah, asalkan dapat kau kalahkan diriku, selanjutnya pulau ini akan menjadi kekuasaanmu. Tangan Hang Men Tian yang memegang tongkat tampak rada gemetar, agaknya dia sedang mengerahkan tenaga dan siap menyerang bila ada kesempatan. Cusin tocu juga menatap lawannya dengan melotot. Keduanya sama tidak bergerak, namun air muka kedua orang makin lama makin prihatin. Para penonton juga tambah tegang. Lambat laun butiran keringat tampak menghiasi kening Hang Men Tian. Selagi Hang Men Tian hendak melancarkan serangan, sekonyong-konyong dari dalam hutan sana ada orang membentak, nanti dulu. Berbareng itu Lam Kiong Peng melompat keluar. Rupanya teringat olehnya berbagai kebaikan Hang Men Tian, ia tidak dapat tinggal diam lagi dan harus menyatakan sikapnya. Selagi semua orang melengat, dengan lantang Lam Kiong Peng berseru, Lam Kiong Peng juga berdiri di pihak Hang Lo Chiang Pu dengan sikap gagah ia berdiri di depan Hang Men Tian. Sorot metu cusin tocu memancarkan cahaya mengejek. Hektometer, kau pun berniat ikut berebut kedudukan ku tanyanya. Salah, kata Lam Kiong Peng. Soalnya pendirianku setaham dengan Hang Lo Chiang Pu adalah, bila mana aku tidak berani ikut bicara, maka rasanya akan serupa duri di dalam kerongkongan. Hah, bagus jengek cusin tocu. Anak muda serupa dirimu juga berani bicara begini. Apakah kau tidak sayang lagi akan jiwamu? Kau pun takkan menyesal atas sikapmu ini. Aku tahu apa yang aku lakukan, kenapa mesti menyesal jawab Lam Kiong Peng. Bagus mendadak terdengar teriakan orang di kejauhan. Sesosok bayangan melayang tiba secepat terbang dan berhenti di samping Lam Kiong Peng, siapa lagi di akalau bukan putsi sin liong liong posi. Hektometer, kau pun datang jengek cusin tocu. Betul, takkah sangka bukan jawab liong posi. Hang Heng dan Peng Ji, silakan kalian mundur dulu, biar aku belajar kenal dengan tokoh misterius yang disedani ini. Ingin ku tahu, kepandaian apa yang dikuasainya? Habis bicara, ia ambil tongkat Hang Men Tian, tanpa banyak omong lagi ia mengempelang kepala cusin tocu. Tak terduga oleh cusin tocu orang berani bergebrak begitu saja dengan dirinya. Segera lengan bajunya mengebut dengan keras, tanpa kelihatan bergerak serangan liong posi itu dapat dipatahkannya. Namun tongkat liong posi terus berputar, dalam sekejap saja ia menyerang enam-tujuh kali. Apa benar engkau tidak ingin hidup lagi bentak cusin tocu yang terbungkus di tengah bayangan tongkat? Betul, coba tunjukkan kepandaianmu bentak liong posi sambil tetap menyerang. Apakah rencanamu itu sudah kau lupakan? Huh, rencana apa? Hanya untuk menipu anak kecil saja, seru liong posi dengan tertawa. Cusin tocu menjadi gulsar. Mendadak sebelah tangannya meraih, kontan ujung tongkat terpegang, sedangkan tangan yang lain terus menghantam dada lawan. Semua orang menjekrit kaget. Kereg tongkat patah menjadi tiga bagian, bagian tengah yang patah mencelak dan menancap di batang pohon. Dengan tongkat patah liong posi tetap menyabet ke depan, namun dadanya tepat kena dihantam oleh cusin tocu sehingga jatuh terjengkang. Namun pundak cusin tocu juga terluka oleh tusukan tongkat patah liong posi. Para penonton sama terkesiap. Lam kiong peng memburu maju sambil berseru, suhu. Akan tetapi liong posi lantas melompat bangun dan membentak, minggir. Cepat ia memburu ke depan di pan batu. Kedua potong tongkat patah digunakan sebagai boan koan pit, sekaligus ia menotok beberapa hiat cu maut di dada lawan. Terkejut juga cusin tocu oleh serangan kalap liong posi. Kedua tangannya bekerja cepat, menangkis dan balas menyerang dengan sodokan kuat. Kembali bentak cusin tocu. Tidak liong posi bertahan, tongkat patah berputar dan kembali ia menotok lagi dua tiga kali. Karena bersuara, segera darah segar terpancur dari mulutnya. Rupanya hantaman cusin tocu yang mengenai dadanya tadi membuatnya terluka dalam. Kuatir juga Lam Kiong Peng. Dilihatnya sang guru tetap tidak gentar dan masih menyerang dengan kalap. Darah yang ditumpahkan liong posi agaknya merangsang lagi semangat kawanan keke. Segera dua tiga kelompok merubung maju, hanya para kakek penghuni goa itu tetap berdiri di samping tanpa menghiraukan. Awas, suhu, desis Lam Kiong Peng kepada gurunya. Tocu ini bertempur dengan duduk sejak tadi, jika dia berdiri. Sudah lama orang ini mengalami kelumpuhan akibat latihan ngowelkang. Kedua kakinya cacat, tidak dapat berdiri lagi, ujar Hang Men Tian. Plak! Tok mendadak terdengar lagi suara. Kembali liong posi tergetar jatuh oleh adu kukulan, tubuh cusin tocu juga tergoyang. Kiranya kedua orang sama-sama terkena pukulan iawan. Hi, suhu, bagaimana keadaanmu seru Lam Kiong Peng khawatir sambil memburu maju. Boleh kau lihat mereka, ujar liong posi dengan tersenyum pedih dan muka kelihatan pucat. Waktu Lam Kiong Peng berpaling ke sana, terlihat kawanan kakek berbaju belacu sama terbangkit semangat perlawanannya, serempak cusin tocu terkepung di tengah. Cusin tocu duduk jam saja dengan muka pucat, sejenak kemudian mendadak ia pun tumpah darah. Huh, kau pun terluka parah, jengek hang mendian. Apa yang akan kau katakan lagi? Ya, aku terluka parah, apa yang dapat ku katakan lagi? Terpaksa ku serahkan tempatku ini, ujar cusin tocu. Bukan cuma kedudukan saja yang ku serahkan, juga jiwaku ku serahkan. Cuma ku harap aku diberi kesempatan untuk membereskan segala sesuatu sebelum ajalku. Para kakek menjadi ragu. Selagi Hang Men Tian hendak bicara, tiba-tiba Liong Posi berkata, biarkan dia pergi. Lalu cusin tocu berpaling ke arah kelima kakek anggota pengurus yang berbaju belacu warna kuning. Dan bagaimana dengan kalian tanyanya? Para kakek anggota pengurus saling pandang sekejap, tanpa bersuara mereka menyikir jauh ke sana. Bagus, kalian juga meninggalkan diriku, ucap cusin tocu dengan tersenyum pedih. Mendadak terdengar suara meraung, menyusul ada orang menjerit. Kiranya kelima manusia binatang itu sering tak menerjang tiba. Seorang kakek yang lengah telah dipegang mereka dan terbeset mentah-mentah menjadi dua sehingga darah dan daging berceceran. Kakek yang lain menjadi murka. Serentak mereka melancarkan serangan balasan, segera terdengar dua kali jeritan ngeri, dua manusia kera itu terlempar dan terbanting binasa. Berhenti cepat cusin tocu membentak. Waktu kawanan kakek itu tersentak kaget, cusin tocu lantas memberi tanda pada ketiga manusia kera yang tersisa. Bawa aku pulang bentaknya pula. Cepat ketiga manusia kera mengangkat di pan batu dan dibawa ke goa. Cusin tocu sempat menoleh dan berkata, Segera akan ku beri kabar pada waktu matahari termenam nanti. Memangnya kami khawatir tak ada kabarmu jengek hang mentian. Cusin tocu mendengus. Mendadak ia melirik ke arah Lam Kiong Peng seperti hendak bicara tapi urung, lalu ia terus dibawa pergi. Sementara itu air muka liong posi tambah pucat, napas pun mulai lemah. Melihat keadaan sang guru yang gawat itu, Lam Kiong Peng sangat sedih. Mendadak ia berbangkit dan berteriak kepada para kakek, Kalian dahulu adalah kaum kesatria pujaan, kenapa sekarang sama berubah menjadi pengecut? Bila mana tadi kalian ikut bertindak, tentu guru ku takkan mengalami cedera seperti ini. Semua orang sama berdiri termangu, sorot mat mereka tampak muram lagi. Wahai suhu, jika merasa bukan tandingan lawan, untuk apa? Belum lanjut keluhan Lam Kiong Peng, perlahan liong posi membuka mata. Pengji, duduk saja, dengarkan suatu ceritaku, katanya dengan tersenyum pedih. Seketika semua orang sama diam dan ikut mendengarkan apa yang akan diceritakan orang tua itu. Dengan perlahan liong posi bertutur, di suatu hutan jaman purba, suasana tenang dan damai. Siapa tahu mendadak datang seekor binatang buas, setiap hari pasti seekor binatang kecil akan dimakannya. Tentu saja kawanan binatang lain sama panik, tapi tidak ada yang mampu melawan dan terpaksa mereka hidup terinjak-injak di bawah keganasan binatang buas itu. Saking tak tahan, akhirnya kawanan binatang itu berkumpul dan mencari akal kera bagaimana merobohkan binatang buas itu. Namun semuanya tak berdaya, hanya seekor kelinci saja menyatakan mempunyai akal yang mampu membunuh binatang buas itu. Tentu saja kawanan binatang lain sama sangsi. Tapi kelinci itu juga tidak bicara apapun. Ia pulang ke rumah, lalu melumuri diri sendiri dengan air racun yang paling keras, kemudian ia datang ke tempat binatang buas itu dan serahkan diri untuk dimakan. Akhirnya kelinci itu dimakan binatang buas itu, tentu saja dia mati keracunan. Maka suasana hutan itu pun kembali tenteram dan damai. Namun hati kawanan binatang lain sama sedih bagi pengorbanan si kelinci. Coba katakan pengorbanan kelinci itu berharga atau tidak? Habis bercerita, keadaan sunyi senyap, tiada seorang pun bersuara. Lam Kiong Peng pun menunduk dan mencucurkan air matah, terharu. Put si sin liong liong po si tersenyum, lalu menyambung ceritanya, tadi telah ku periksa sekeliling pulau ini, ternyata tidak ada harapan bagi kita untuk kabur dan sini, maka timbun niat ku meniru pengorbanan si kelinci untuk menyelamatkan orang banyak. Serangan tocu tadi sebenarnya cuma tipu pancingan saja. Ia yakin aku pasti mampu menghindar. Tak tersangka aku justru tidak mengelap dan tidak menghindar, tapi pada detik menentukan yang cuma sekilas itu kulancarkan serangan maut dan melukainya. Meski aku pun terluka, namun pengorbanan ini rasanya cukup berharga. Liong Tai Hiap, sungguh aku, tersendat ucapan Hang Men Tian sehingga tidak sanggup melanjutkan. Ia coba periksa keadaan luka Liong Po Si, kawanan kakek yang lain juga memberikan obat luka. Meski Liong Po Si menyadari lukanya sukar disembuhkan, namun ia pun tidak menolak pemberian obat itu. Sementara itu Seng Surya sudah bergeser ke barat, senja sudah tiba. Tertampak seorang manusia kera berlari datang dengan membawa sehelai surat. Cepat Hang Men Tian menerimanya. Dengan kening bekernyitia membaca dengan suara lantang, sudah kuputuskan akan mengundurkan diri. Bila di antara kalian ada yang ingin menjadi tocu, silakan ikut kemari bersama utusan ini untuk berunding lebih lanjut tentang penggantiku. Selesai Hang Men Tian membacakan surat ringkas ini, serentak kawanan kakek itu sama gempar. Kelihatan kelima kakek berbaju belacu juga sibuk membicarakan hal ini. Mendadak Hang Men Tian berteriak, bukan tujuan kita untuk menjadi tocu segala. Tapi barang siapa yang terpilih hendaknya jangan lupa pada pengorbanan Liong Tai Hiap ini, kalau tidak, harus dihadapi aku lebih dulu. Kau sendiri perlu ke sana, kata Liong Posi terbata-bata. Jangan kau pikirkan urusan ini, Selah Hang Men Tian. Yang penting harus kita usahakan meninggalkan pulau ini. Sementara itu si manusia keras sudah mendahului melangkah pergi dan diikuti serombongan kakek. Cuaca mulai gelap. Belum lagi rombongan ini tiba di tempat tujuan, sekonyong-konyong terdengar suara gemuruh bergema dari guang varahasia, suaranya menggelegar dan dalam sekejap suasana lantas sunyi kembali. Selaka teriak Liong Posi, kawanan kakek juga sama melengak. Ada urusan apa tanya Lam Kiong Peng. Tapi Hang Men Tian terus berlari ke sana bersama kawanan kakek. Pengji, coba kau pun melihat ke sana. Apa yang terjadi sesungguhnya kata Liong Posi. Lam Kiong Peng mengiakan sambil berlari pergi secepat terbang. Ginkangnya sekarang sudah berlipat lebih tinggi daripada dulu, hanya sekejap saja ia sudah sampai di depan tedeng yang curam itu. Tertampak pintu guang varahasia itu tertutup rapat, Hang Men Tian dan kawanan kakek berdiri di situ dengan tertegun. Apa yang terjadi tanya Lam Kiong Peng dengan bingung. Wah, kenapa ku lupakan langkah ini ucap Hang Men Tian sambil menghentak kaki. Sungguh tak tersangka keparat ini sedemikian keji. Melihat orang tua itu juga bisa gelisah, Lam Kiong Peng coba tanya pula apa yang terjadi. Hang Men Tian menghela nafas. Gowa ini sebenarnya tempat yang biasa digunakan untuk bersembunyi orang yang lari dari dataran sana. Lubang masuk keluar goa dibangun serupa makam kuno dengan batu penutup yang bisa anjlok sendiri. Sekarang tocu itu sudah melepaskan batu penutup sehingga jalan keluar sudah tersumbat buntu. Kawan-kawan yang berada di dalam goa jelas akan terkubur hidup-hidup bersama dia. Memang sudah kuduga orang itu pasti akan bertindak secara drastis, tapi tak tersangka dia dapat berlaku sekejam ini. Kematian sendiri harus disertai teman kubur sebanyak ini, tuturnya. Lam Kiong Peng merasa ngeri, apakah tidak ada jalan untuk menyelamatkan mereka? Sekali batu penyumbat sudah dilepaskan, biarpun malaikat dewata juga sukar masuk keluar. Bukan saja mereka akan tamat seluruhnya, bahkan keadaan kita juga, juga menguatirkan, tutur Hang Men Tian sambil menggeleng. Kenapa jadi begitu tanya Lam Kiong Peng cepat? Kau tahu, semua perbekalan yang tersedia di pulau ini tersimpan di dalam goa-gawa. Pulau ini tidak menghasilkan tertumbuhan yang dapat dimakan, binatang juga sangat sedikit. Ai, selanjutnya mungkin kita harus isi perut dengan akar rumput atau kulit pohon. Perasaan semua orang jadi tertekan, semua merasa sedih. Jika pulau ini tidak dapat didiami lagi, lebih baik kita berdaya pulang ke daratan selekasnya, ujar Lam Kiong Peng. Omong sih gampang, tapi prakteknya mahasukar, ujar Hang Men Tian. Lautan seluas ini, andaikan kita dapat membuat perau kecil atau rakit juga takkan tahan damparan gelombang ombak yang diasyat. Bukankah tempoh hari Ciam Puei juga mengarungi samudera jauh dari daratan sana, masa sekarang? Sekarang musimnya berbeda, ujar Hang Men Tian. Mestinya di pulau ini ada belasan kapali yang terbuat dari kayu besi yang kuat dan tahan damparan ombak, sebab itulah biasanya kami gunakan kapal itu pada waktu tertentu untuk pergi dan pulang dari sini ke daratan sana. Kini kapal itu tersisa tiga buah saja, tapi sisa ketiga kapal itu juga berada di dalam goa. Belum lagi mereka merasakan hasil kemenangan, segera mereka diliputi kesedihan lagi akan nasib mereka selanjutnya. Selama beberapa hari iuka Liong Puei sudah ada kemajuan, namun tetap parah. Tenaga pukulan Tochu itu sungguh hebat, kalau bukan Liong Puei pasti sudah binasa. Untung juga di tengah pulau ada sumber air tawar yang dapat diminum mereka, namun hidup mereka serupa orang yang terkurung di gulun pasir. Bila Manaliang Puei tidur, Lam Kiong penglantas berbicara dengan kawanan kakek itu mengenai ilmu silat. Pada otaknya sudah hafal berbagai macam kufu sakti yang dibacanya dari kitab-kitab pusaka itu, sekarang ditambah lagi petunjuk kawanan kakek yang berpengalaman luas, tentu saja kemajuannya sangat mengejutkan. Tapi bila teringat olehnya hidupnya akan berakhir di pulau terpencil ini dalam waktu tidak lama lagi, biarpun kufunya mahasakti juga tidak ada gunanya. Bila teringat demikian, segera hatinya berduka juga. Selang beberapa hari lagi, hawa bertambah panas. Lam Kiong peng menjaga di samping Liong Puei dan mengipasnya dengan kipas daun untuk mengusir nyamuk dan lalat. Bikin susah padamu saja, anak peng, ucap Liong Puei dengan pedih. Ah, yang susah kan Suhau, kata anak muda itu. Suhu, sungguh murid tidak mengerti, mengapa dari puncak hoasan engkau bisa datang kes ini? Liong Puei menghela nafas. Kalau diceritakan sungguh sangat panjang. Hari itu, di puncak hoasan kuliat Yap Jiupelk ternyata belum mati, tentu saja aku kaget dan juga girang. Sepanjang jalan dia telah mempermainkan diriku dengan berbagai kera, dan karena tidak mau menyerah kalah, aku terus menerjang ke atas. Tapi sesudah melihat keadaannya yang mengharukan, rasa dongkol ku lantas lenyap. Diam-diam Lam Kiong peng merasa sang guru yang gagah perkasa itu ternyata juga berhati iemah terhadap orang perempuan. Segera teringat olehnya akan diri Bwe Kim Soat. Didengarnya Liong Puei menyambung lagi, sesaat itu aku berdiri tertegun di depannya dan tidak tahu apa yang harus ku katakan. Waktu belum lanjut ceritanya, mendadak di kejauhan terdengar suara ribut dan jeritan di sana-sini. Ada apa tanya Liong Puei si? Akanku periksa ke sana, kata Lam Kiong peng sambil menyelingap keluar dari gubuk itu. Dilihatnya di dalam hutan sana bayangan orang berkelebat kian kemari dengan cepat. Terdengar pula suara Hang Men Tian lagi berkata, Coba periksa sekeliling, ku jaga di sini. Cepat Lam Kiong peng memburu ke sana. Setiba di tepi sebuah sungai kecil, tertampak menggeletak empat sosok mayat. Wajah Hang Men Tian tampak kelam, tongkat kayu yang dipegangnya berulang menghentak tanah. Ken, kenapa mereka mati? Masa? Coba lihat, ucap Hang Men Tian. Waktu Lam Kiong peng mengamati, dilihatnya tubuh keempat mayat itu telah berubah menjadi hitam serupa daging busuk, baunya bacin. Padahal tidak terlihat tanda terluka, namun air muka korban kelihatan berkerut serupa orang yang menderita keracunan. Jangan-jangan ada racun dalam air selalam Kiong peng. Belum lagi Hang Men Tian menjawab, seorang kakek berlari datang dengan membawa sebuah mangkuk perak. Waktu air sungai diciduk, mangkuk perak segera berubah hitam warnanya. Hah, benar. Airnya beracun seru Lam Kiong peng kaget. Seketika Hang Men Tian tak bisa bicara. Jika satu-satunya sumber air di pulau ini juga beracun, maka nasib mereka selanjutnya sukar dibayangkan. Selagi semua orang tak berdaya, mendadak Lam Kiong peng berseru, tidak menjadi soal. Air sungai ini terus mengalir, umpama di hulu sungai diracuni, suatu ketika air yang beracun juga akan habis teralir. Asal kita berjaga di bagian hulu, tentu takkan sampai mati kehasan. Hah, betul. Lekas ke sana seru Hang Men Tian. Sementara itu beberapa kakek sudah memeriksa ke sekeliling situ dan telah kembali dengan tangan hampa, dua di antaranya lantas lari ke hulu sungai untuk berjaga. Untung sumber air ini terus mengalir. Namun urusan ini belum lagi selesai, sebelum orang yang menaruh racun ditemukan, selama itu kita tetap akan terganggu, ujar Hang Men Tian. Semua orang saling pandang dan tidak dapat menerkas siapa yang menaruh racun dalam air. Waktu Lam Kiong peng memandang ke sana, mendadak ia berteriak kaget, Hi, lihat. Semua orang memandang ke arah yang ditunjuk, ternyata asap tebal mengepul di tengah hutan sana. Di tengah asap terbawa lelatu api, ketika tertiup angin, segera api berkobar terlebih berbahaya. Wah, hutan terbakar, seru Hang Men Tian kuatir. Serentak mereka memburu ke sana. Hanya sekejap saja mereka sudah sampai di depan hutan, namun begitu sukar untuk mendekat karena kobaran api yang menjilat dengan hebatnya. Angin pun meniup dengan santer sehingga makin menambah berkobarnya api, hanya sekejap saja hutan itu sudah berubah menjadi lautan api. Padahal di dalam hutan ada tertumbuhan yang merupakan sumber hidup mereka, sekarang sudah hangus semuanya. Selagi mereka melenggong tak berdaya, mendadak dari tengah hutan yang terbakar itu melompat keluar dua sosok bayangan, kiranya kedua kakek yang disuruh memeriksa sekeliling sana. Baju mereka sudah terjilat api, rambut dan jenggot juga terbakar. Segera mereka menjatuhkan diri dan menggelinding di tanah untuk memadamkan api. Begitu melompat bangun lagi, seorang lantas menuding ke tengah hutan sambil berseru, dia tapi baru bersuara demikian, ia lantas roboh lagi. Siapa maksudmu Lam Kiong Peng mendekatinya dan bertanya. Dilihatnya kulit badannya sama melepuh terbakar, nyata lukanya sangat parah. Berkat wakangnya yang tinggi ia bertahan dan menerjang keluar hutan, namun akhirnya tetap mati karena lukanya. Waktu Lam Kiong Peng berpaling, dilihatnya kakek yang satu lagi juga sudah menggelep tak tak berkutik. Siapa, siapa maksudnya Gumam Hang Men Tian dengan beringas. Mendadak ia menambahkan, letas kembali ke sana, jangan sampai tempat tinggal di sana juga dibakar musuh. Belum habis ucapannya, serentak mereka lari kembali ke tempat tadi. Sesudah dekat dan melihat gubuk itu tidak berhalangan, barulah hati mereka merasa tenteram. Suhu Suhu dari jauh Lam Kiong Peng lantas berteriak, lamat-lamat ia merasa fiarat yang tidak enak. Benar juga. Setiba di depan gabuk, waktu ia melongo ke dalam, seketik air mukanya pucat. Ia sempoyongan dan jatuh terduduk sambil berteriak, Oh, Suhu. Suhu. Ternyata Liong Posi sudah tidak terlihat lagi di situ, entah menghilang kemana. Tentu saja Hang Men Tian dan Iain lain juga kaget. Dalam pada itu suara peletak-peletok api yang menyala terdengar semakin dasyat. Liong Tai Hiak hilang, kita wajib mencarinya. Hendaknya sebagian berjaga di sini dan sebagian ikut padaku. Belum lagi selesai ucapan Hang Men Tian tiba-tiba seorang menjengek, Hektometer, kau ini kutu apa? Lima orang kakek berjenggot panjang dengan rambut semrawut muncul dari sana. Salah seorang lantas bicara pula, suasana pulau ini mestinya aman dan damai, tapi sejak kau pulang dari daratan, keadaan lantas kacau. Seharusnya kau mati saja untuk menebus dosamu, tapi kau malah main perintah di sini. Huh? Apakah kalian rela diperintah oleh orang gila itu teriak Hang Men Tian? Tapi apa pula yang kau dapatkan sekarang? Jelas kalian pun akan mati kelaparan dan kehasan tanpa berdaya, jengek kakek jenggot panjang itu sembari mendekat. Lantas apa kehendakmu bentak Hang Men Tian? Membunuhmu teriak si kakek terus menghantam. Hektometer, manusia tidak tahu diri, rela diperbudak orang. Tahu begini rendah jiwa kalian, buat apa aku susah payah berjuang? Kata Men Tian sambil putar tongkatnya, sekaligus ia balas menyerang beberapa kali. Akan tetapi keempat kakek lain tidak tinggal diam, serentak mereka pun menerjang maju. Betapapun tangguh Hang Men Tian, akhirnya juga rada kerepotan menghadapi kerubutan keempat kakek. Selagi orang lain siap-siap hendak memberi bantuan, mendada ada orang berteriak pula. Berhenti, berhenti. Tiga orang kakek berambut putih membawa tiga sosok mayat berlari datang. Kakek yang paling depan segera berteriak, baru saja ada tiga orang kawan disergap di semak-semak ke sana. Semuanya mati dengan tubuh biru, jelas juga mati keracunan. Keadaan pulau ini penuh bahaya, dalam keadaan demikian kita justru harus bersatu padu untuk menghadapi kesukaran bersama. Jika saling membunuh, akibatnya cuma akan merugikan kita sendiri. Urayan ini agaknya telah menggugah hati nurani semua orang, seketika pertempuran berhenti. Betul seru Hang Men Tian. Kita harus mencari dulu biang keladi yang menyalakan api dan meracuni air minum itu. Selanjutnya bahkan harus bersatu untuk berusaha mencari hidup bersama. Aku yakin akhirnya kita pasti dapat selamat. Sekarang tiada lagi yang membantah, semuanya menurut pendapat Hang Men Tian itu. Yang sebagian tinggal di sini untuk berjaga, yang lain lantas berpencar untuk menyelidiki jejak musuh dan juga mencari liong posi. Ombak mendampar menimbulkan suara mendebur, angin mendesir seakan-akan menyayat daun telinga. Lam Kiong Peng berjalan menyusuri pantai. Tampak rumah hitam berdiri megah di depan sana, rumah yang entah telah mengubur berapa banyak pahlawan dunia. Terpikir olehnya musuh yang tak kelihatan ini. Ia mencari tanpa arah tertentu, padahal sejauh mata memandang pantai kelihatan rata tiada seorang pun. Tiba-tiba terlihat olehnya sebuah sepatu anyaman kerumpu tertinggal di sela-sela batu sana. Ujung sepatu menghadap ke timur dan kelihatan ada tetesan darah. Tergerak hati Lam Kiong Peng. Apakah inilah barang tinggalan suhu pikirnya? Segera ia menoleh ke arah yang ditunjuk oleh ujung sepatu. Tidak jauh, benar juga ditemukan sebelah sepatu lagi, kini ujung sepatu mengarah miring ke barat laut. Tanpa pikir Lam Kiong Peng mengikuti petunjuk itu. Dilihatnya tebing karang malang melintang di tepi laut, dinding tebing terjal sekali, di bawahnya adalah air laut yang berdebar debur. Diam-diam ia mengukur dan menaksir. Dapat dihitung tebing karang ini seperti bagian atas goa yang sudah tertutup buntu itulah coba menyelidiki lagi sekitar situ, dan tebing itu memang sangat rapat dan tiada jalan tembus. Matahari sudah terbenam, sisa cahaya senja menyinari permukaan laut dan memantulkan pemandangan yang indah. Sudah tentu Lam Kiong Peng tidak ada minat untuk menikmati pemandangan itu. Dengan kesal ia duduk di atas batu karang. Tiba-tiba terdengar suara bicara orang yang perlahan dan sayut-sayut berkumandang dari bawah dinding tebing sana. Lamat-lamat Lam Kiong Peng dapat mengenalinya sebagai suara Cusin Tocu itu. Dia seperti sedang berkata, kenapa Liong Posi bertelanjang laki? Kemana pergi sepatunya? Sejenak kemudian dan balik dinding tebing sana menongol kepala Cusin Tocu yang berdahi lebar dengan rambut semerawut itu. Lam Kiong Peng tidak berani bergerak dan mendekam di tempatnya. Dilihatnya Cusin Tocu digendong oleh seorang manusia kera, dengan langkah cepat sebentar saja sudah menyusup masuk ke sela-sela karang sana. Tanpa pikir Lam Kiong Peng merunduk ke depan. Dengan ginkangnya sekarang tidak sulit baginya untuk menguntit musuh. Ketika ia melayang turun ke sana, ternyata di bawah hanya air laut belaka dan tiada tempat untuk berpijak. Ia heran, kemana menghilangnya Cusin Tocu dengan manusia kera tadi? Waktu ia periksa lagi, dilihatnya ada tali rotan yang melambai-lambai tertiup angin di dinding tebing. Ia pikir mungkin tali ini digunakan untuk merambat naik turun. Segera ia pegang tali rotan itu dan melorot ke bawah. Benar juga, hanya satu-dua tombak melorot, dilihatnya sebuah celah-celah batu, segera ia menyelingap ke situ. Mulut celah batu itu hanya dapat dimasuki dengan memiringkan tubuh, lalu merangkak ke depan. Beberapa tombak ke dalam, tiba-tiba lorong itu melebar. Di depan adalah sebuah goa dengan beraneka macam tonjolan batu, akan tetapi tiada kelihatan bayangan seorang pun. Ia coba maju lagi dan menurun ke bawah. Tiba-tiba dilihatnya di depan seperti ditutup oleh dinding kayu. Waktu ia tertegun, kerek tiba-tiba terdengar suara. Dari samping sana melompat keluar dua sosok bayangan, ternyata dua manusia kera yang tanpa berbicara terus menerjang lam kiong peng. Anak muda itu membentak, kedua tangan menghantam sekaligus. Sebelum lawan mendekat sudah lebih dulu tergenjot hingga mencelat. Beluk tubuh keduanya menumbuk dinding batu dan tumpah darah, lalu roboh binasa. Setelah menarik nafas, ia coba memandang lebih cermat. Baru sekarang dilihatnya jelas, dinding kayu itu ternyata dinding sebuah perahu yang berdiri tegak. Segera teringat olehnya akan cerita Hang Men Tian tentang perahu buatan dari kayu besi itu, tentu inilah perahu yang dimaksud. Cepat ia memutar ke sana. Maju lagi adalah sebuah kamar batu yang penuh tertimbun perbekalan dan guci air. Di pojok sana ada sebuah dipan batu dan seorang terbujur di situ. Dadanya kelihatan berjumbul naik turun, agaknya sedang tidur dengan nyenyak, dan waktu Lam Kiong Peng menegasi, ternyata pot si sin liong liong po si adanya. Tentu saja Lam Kiong Peng kegirangan. Suhu serunya. Tapi baru dia bersuara, mendadak terdengar seseorang menjengek di belakang, hektometer, kau pun datang, bagus sekali. Tergetar hati Lam Kiong Peng. Cepat ia berpaling, ternyata cu sin tocu dengan memegang dua tongkat bambu dan digendong manusia kerata di tahu-tahu sudah muncul di situ. Lam Kiong Peng tahu, akibat terlalu lama menghuni pulau terpencil ini, jalan pikiran orang tua ini sudah rada kurang waras. Apalagi sekarang setelah kehilangan Wibawa, tentu saja sifat gilanya meledak dan ingin memusnahkan setiap orang yang dianggapnya memusuhi dia. Semua perbuatan keji itu tentu dilakukan olahmu bukan tanya Lam Kiong Peng dengan gusar. Cusin tocu terbahak. Kecuali diriku, masa ada orang lain? Tendek kata, yang tunduk padaku akan hidup, yang membangkang harus mati. Jika mereka sudah mengkhianati aku, mereka harus kubinasakan sama sekali. Suara tertawanya serupa orang gila, ketika bicara juga beringas, ngeri juga Lam Kiong Peng melihat orang tua yang sudah kalap ini. Perlahan ia menyurut mundur ke depan batu, tapi manusia kera itu pun mendesak maju. Mendadak Lam Kiong Peng bergerak hendak menyerang, seketika manusia kera itu berbalik menyurut mundur. Kau pun berani bergebrak dengan kumentak Cusin tocu. Tidak cuma bergebrak saja, bahkan ingin ku tumpas dirimu teriak Lam Kiong Peng, terus melancarkan pukulan berantai. Namun Cusin tocu lantas putar tongkatnya sehingga serangan Lam Kiong Peng tertahan. Dengan penuh semangat Lam Kiong Peng melancarkan serangan lagi dengan berbagai jurus, diantaranya terseling kung fu yang baru diselaminya dari berbagai kitab pusaka yang baru dibacanya di pulau ini. Haha! Anak keluarga Lam Kiong memang serba pintar, seru Cusin tocu dengan tertawa. Meski kau cuma membaca beberapa jilid buku yang kuberi, namun hasil yang kau tarik ternyata tidak mengecewakan, sembari bicara tongkatnya terus berputar dan mematahkan setiap pukulan Lam Kiong Peng. Perayawakan manusia kera itu memang tinggi besar. Cusin tocu mendekap di atas punggungnya sehingga kedudukannya lebih tinggi dan lebih menguntungkan. Lambat laun serangan Lam Kiong Peng semakin berat. Tiba-tiba timbul pikirannya. Ia tidak lagi menyerang Cusin tocu melainkan hanya mencecar manusia kera itu. Karena kedua tangan harus digunakan untuk mendukung Cusin tocu yang digendongnya di punggung, dengan sendirinya manusia kera itu tidak sanggup menangkis. Ia hanya menggerung murka dan tidak dapat balas menyerang. Setelah berapa kali menghindar, tahu-tahu dia sudah menyurut mundur sampai di luar goa. Segera serangan Lam Kiong Peng tambah gencar. Suatu kali ia yakin pasti dapat merobohkan musuh, siapa tahu bayangan tongkat mendadak menyambar tiba sehingga terpaksa ia malah harus melompat mundur. Sudah belasan jurus kau serang, sekarang giliranku seru Cusin tocu. Sekarang gak menyerang dengan cerdik sambil melindungi manusia kera yang digendongnya. Karena lawan lebih tinggi, sukar bagi Lam Kiong Peng untuk balas menyerang. Kembali ia terdesak mundur hingga mepet dinding. Mendadak tongkat menyambar tiba, cepat Lam Kiong Peng menggeser ke samping.